Sebuah gudang yang menyimpan tabung gas LPG terbakar di Ubung Kaja dan Pasar Bali minggu siang. Kebakaran diketahui setelah tiga orang berlarian dari dalam gudang menyelamatkan diri dengan luka bakar di sekujur tubuh. Sempat terdengar beberapa kali ledakan disertai keubaran api yang sangat besar. Petugas pemerintah kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Api padam satu jam kemudian. Usai memadamkan kebakaran di gudang penyimpanan tabung gas LPG, petugas damkar langsung berupaya memadamkan kebakaran yang terjadi di gudang penyimpanan pipa air yang berdekatan dengan gudang gas terbakar. Kebakaran ini terjadi akibat percikan yang merambat dari ledakan gudang gas yang terbakar sebelumnya. Pipa air yang terbuat dari bahan kimia menimbulkan asap tebal di lokasi hingga petugas mengalami kesulitan untuk menekati titik api. Tujuh adit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Sejumlah petugas damkar dan sejumlah karyawan gudang mengalami sesak nafas akibat terlalu lama menghirup asap kebakaran. Mereka pun langsung mendapatkan penanganan tim medis BPBD Kota Denpasar yang telah bersiaga sejak awal. Sementara itu, empat unit rumah semi permanen di kawasan pada penduduk di Kota Lok Semawe terbakar. Rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan akibatnya dua rumah ludas terbakar, sementara dua rumah lainnya mengalami kebakaran dingan. Api padam setelah tujuh unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat konsolasi listrik di salah satu rumah. Tidak ada kebenciwa memperlukan dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Denpasar Bali dan Les Mawwe Aceh, Indra Ari, Armia Jamil, Ainus melaporkan. Ribuan penumpang kapal laut tujuan Surabaya-Jakarta ini panik. Usai kapal KM UMSI ini milik PT Pelni yang hendak mengangkut mereka terbakar. Pada minggu dini hari pukul 4 lewat 20 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran menyebabkan kepulan asap hitam pekat menutup seluruh area pelabuhan Makassar, hingga membuat penumpang sesak nafas. Sebagian penumpang tidak sempat menyelamatkan barang berharga dari dalam kapal, dan langsung berlarian menyelamatkan diri. Sumber kebakaran diduga berasal dari percikan api dari motor bantu yang berada di kamar mesin dek. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, dan api berhasil dipadamkan pada pukul 9 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Saat kejadian kapal mengangkut 1.677 penumpang dengan tujuan Surabaya, Jakarta, dan Kijang. Para penumpang kemudian diangkut menggunakan kapal pengganti ke masing-masing kota tujuan. Sementara itu penyebab pasti terjadinya kebakaran hingga kini masih diselidiki. Dari Makesar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, INews, melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. INews pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Cekamu Tazam, dan pemirsa inilah INews pagi selengkapnya. Baik, kita awal informasi pagi ini. Pemirsa ratusan warga desa sumber jati pohon gerombogan saling dorong dan berdesakan dalam acara berebut gunungan. Bahkan seorang bocah menangis histeris karena terjepit di tengah kerumunan. Nasib malang dialami seorang bocah laki-laki, warga desa sumber jati pohon gerombogan yang terjepit di tengah kerumunan ratusan warga yang tengah berebut gunungan di lokasi objek wisata sumber jati pohon. Dalam acara berebut gunungan ini, ratusan warga perdusakan dan saling dorong. Karena takut tak kebagian hasil bumi yang berada di 15 gunungan yang diperbutkan. Sementara itu beberapa warga naik ke puncak gunungan untuk kemudian membagikan hasil bumi kepada warga lain yang tak bisa menjangkau gunungan. Dalam waktu 15 menit, 15 gunungan yang diperbutkan ini ludes. Beberapa warga lainnya kemudian mengais sisa-sisa gunungan untuk dibawa pulang. Padi, padi, padi. Masih dibagi-bagi kenapa? Ya, nanti ditanam lagi. Besok ditanam. Karena untuk dulu? Nanti dibagi berapa orang? Tiga. Ditanam atau gimana nanti? Besok ditanam. Besok dicampur, ditanam lagi. Masih sama saluran banyak. Untuk apa, mbak? Untuk nanti dimasak di rumah bersama keluarga. Supaya apa, mbak? Supaya, katanya sih, biar sehat. Resikir lancar, selamat. Sebelum prosesi berubut gunungan dimulai, kelima belas gunungan ini diarak dari masing-masing dusun dan berhenti di objek wisata sumber jati pohon. Berubut gunungan merupakan tradisi tahunan warga yang tak pernah dilanggar karena takut mendapatkan bala. Acara berubut gunungan juga dimeriakan dengan pertunjukan ketoprak budaya yang kini mulai jarang ditampilkan. Dari gerobogan Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Ainews melaporkan. Pemirsa Brip2FN, Polwan Polores Mojokerto Kota yang membakar suami hidup-hidup sesama anggota polisi ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku diduga kesal sebab korban menggunakan uang belanja untuk judi online. Di Treskrim Um, Polda, Jawa Timur resmi menetapkan Brip2FN Polwan Polres Mojokerto yang membakar hidup-hidup suaminya yang juga seorang anggota polisi Polres Jombang sebagai tersangka. Saat ini tersangka Brip2FN menjalani pemeriksaan di subde dan akta di Treskrim Um, Polda, Jatim. Pasca peristiwa pembakaran tersebut, Brip2FN mengalami trauma yang mendalam. Dari hasil pemeriksaan, motif di latar belakangi karena pelaku marah dan kesal terhadap korban yang menghabiskan uang belanja untuk menghidupi keluarga untuk bermain judi online. Kemudian yang menjadi catatan dari peristiwa ini adalah yang pertama motif ya rekan-rekan sekalian bahwa motif daripada kejadian ini bahwa saudara Kalmarum ini, Brip2 Riantwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Atas perbuatannya, Brip2FN dikenakan pasal tentang kegerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Usai diidentifikasi tim Inafis Polres Mojokerto Kota, korban tewas dimakamkan secara kedinasan di kampung halamannya. Sebelumnya, seorang polisi wanita nekat membakar suaminya di asrama Polisi Polres Mojokerto, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, sang suami, Bripka RDW, anggota Polres Jomba mengalami luka bakar hingga 90 persen dan dibawa ke ICU rumah sakit Dr. Wahidin Sudiroh Sodo, Kota Mojokerto dan akhirnya meninggal dunia. Tim Liputan AINIS melaporkan. Seorang gembong curanmor dan ibu kandungnya histeris saat polisi mendatangi rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Ibu pelaku tak menyangka anak sulungnya merupakan pelaku curanmor yang telah beraksi sebanyak 25 kali. Tangis histeris gembong pencurian kendaraan bermotor bersama ibunya pecah saat polisi tiba-tiba menggerebek rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Ibu pelaku tak menyangka anak sulungnya merupakan seorang pelaku curanmor. Yang sudah beraksi 25 kali di berbagai daerah. Polisi lalu menggeledah rumah pelaku dan meringkus pelaku berinisial A berusia 23 tahun. Pelaku digiring ke Mapol Seksukolilo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Masih informasi yang kita dapat, hari ini pelaku kita dapat amankan di rumahnya. Dan selanjutnya pelaku kita bawa ke kantor. Jalan di kantor, kami indrogasi, dan pelaku telah melakukan pencurian motor itu kurang lebih sebanyak 25 kali. Polisi menyita satu unit sepeda motor sebagai barang bukti. Polisi juga masih mengembangkan kasus ini untuk mencari dugaan keterlibatan pihak lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Ainews melaporkan. Koinformasi lainnya pemirsa ruas jalan Fatmawati Raya. Kebayoran baru Jakarta Selatan terendam air setinggi 50 cm. Sementara itu hujan deras yang menggoyur Jakarta juga membuat ruas jalan Dharma Wangsa Raya. Kebayoran baru Jakarta Selatan tergenang air. Beginilah kondisi genangan setinggi 50 cm yang merendam ruas jalan Fatmawati kebayoran baru Jakarta Selatan. Genangan terjadi akibat hujan deras yang terjadi sejak minggu siang diperburuk dengan kecilnya seluruh air yang tak mampu menampung debit air. Sejumlah pengendara motor yang naikkan melintas berakhir mogok, sementara pengendara motor lainnya memilih melintas di atas trotoar. Selain membuat sejumlah kendaraan mogok, banjir juga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Sementara itu ruas jalan Dharma Wangsa Raya, Jakarta Selatan tergenang air setinggi 50 cm. Genangan terjadi setelah hujan deras menguyur Jakarta dan berparah meluapnya aliran kali Dharma Wangsa yang tak mampu menampung air. Selain mengganggu aktivitas warga, genangan air juga membuat arus lalu lintas terganggu. Kewasan Dharma Wangsa merupakan salah satu wilayah di Jakarta Selatan yang kerap tergenang air ketika hujan deras menguyur Jakarta. Dari Jakarta, Denhemi Sajangbati, Ainis melaporkan. Pemirsa petugas pengamanan haji di Arab Saudi menerapkan aturan ketat jelang puncak ibadah haji. Jemaah diminta melengkapi dokumen administrasi sesuai aturan jika memasuki area Amsyair Arafah, Busdalifah, dan Mina. Pengamanan intensif dan ketat diterapkan jelang puncak ibadah haji di Mekah Arab Saudi. Pemerintah telah menyiapkan gugus tugas demi kelancaran ibadah haji 2024. Gugus tugas merupakan gabungan Angkatan Darat dan Udara Arab Saudi, Angkatan Khusus, Angkatan Pertahanan Sipil Haji, dan Paspor Kontrol. Gugus tugas berkolaborasi dengan banyak pihak mulai dari lintas kementerian, masyarakat umum, tenaga medis yang disebar di Mekah dan Madinah. Demi mencegah berbagai macam gangguan yang berpotensi jalannya keamanan dan keselamatan jemaah haji, tim gugus tugas meminta seluruh jemaah memastikan kelengkapan dokumen saat akan memasuki area Amsyair, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Mekah Arab Saudi. Mematuhi aturan, salah satunya dengan menggunakan visa haji menjadi syarat mutlak bagi para jemaah, di mana pihak pengamanan dan keamanan Arab Saudi mencatat sejauh ini telah ada 153 ribu jemaah yang masuk dengan visa non-haji dan mendapatkan sanksi tegas. Dari Mekah Arab Saudi, tim Liputan Ainews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa keluarga alaman Humah, Vina menangkapi banyaknya saksi bermunculan terkait peristiwa pembunuhan Vina pada tahun 2016. Sementara pihak keluarga sangat kesulitan pada tahun 2016 mencari keterangan saksi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam masih terus diselidiki oleh petugas kepolisian di Reskrim Polda, Jawa Barat. Sejalan dengan penyidikan kasusnya, banyak bermunculan sejumlah saksi yang mengaku mengetahui peristiwa pembunuhan itu. Hal tersebut ditanggapi oleh pihak keluarga, yakni Marliana, kakak almarhum Vina. Pihak keluarga Vina menambahkan bahwa pada tahun 2016 silam, sempat kesulitan mencari saksi mata terkait kasus Vina. Sementara pada saat persidangan hanya dua nama saksi yang disebutkan, yakni AEP dan Dede. Namun kedua saksi tersebut tidak dihadirkan saat persidangan berlangsung. Pada tahun 2016 sebenarnya saya berlangsung itu sulit ya. Karena memang saya tanya sana-tanya sini tuh mereka seperti tertutup. Yang saya tahu itu hanya AEP dan Dede itu pun tahu saat di pengadilan. Dan BAP? Ya mungkin. Eh enggak, saya tanya di pengadilan. Baca kan saksi, ada saksi namanya AEP dan Dede. Tapi memang dia tidak dihadirkan saat itu. Pihak keluarga Vina berharap pihak kepolisian dapat mengungkap kasus pembunuhan Vina yang kini masih misterius. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, Ainis melaporkan. Sementara itu, Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini sudah bebas akan mengajukan peninjauan kembali terhadap kasus yang menimpannya. Langkah ini dilakukan menyusul banyaknya kejanggalan dan fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Melalui kuasa hukumnya, yang diwakili lima advokat dan dipimpin Farhad Abbas serta Kerina Murti, langkah peninjauan kembali dilakukan menyusul adanya kejanggalan-kejanggalan dalam kasus Vina dan Eki ini. Apalagi sejumlah saksi banyak yang mencabut keterangannya di pengadilan. Ini membuktikan adanya ketidakkonsistenan dari para saksi begitu kasus ini mencuat kembali. Selain melakukan peninjauan kembali, kuasa hukum Saka Tatal juga akan melaporkan para saksi yang sudah berbohong di bawah sumpah ke polisi. Tetap akan melakukan upaya peninjauan kembali. Saya nggak mau menyalahkan polisi sekarang ataupun apapun. Nanti kita cari keputusan terbaik, pasti ketahuan semuanya. Nah, kemudian kan? Rencana kami juga akan melaporkan saksi-saksi yang berbohong itu. Ya, semangat. Saksi yang berbohong kita laporkan, ya. Walaupun mereka mencabut, sekarang sudah kita syukuri, tapi kita akan melaporkan bahwa ada keterangan saksi palsu di situ. Karena merugikan daripada Saka Tatal. Pasti. Nah, kedua. Kemudian, buat kalau tadi yang komplain bahwa polisi-polisi pensiun nongol, ada sebagian purna wirawan yang betul-betul mendukung agar kasus ini terang. Ada. Mereka adalah purna wirawan intelek. Ada juga purna wirawan yang nakut-nakutin kita ada. Kalau kita salah ngomong, katanya kita boleh dikerja unang-unang gitu. Ada, ya kan? Nah, kemudian, buat pengecara-pengecara saya sarankan, kalian tampil di sini sebagai pembela. Jangan sebagai pembela. Sementara itu, selain melakukan perinjauan kembali, kuasa hukum juga akan mengajukan permohonan perlindungan Saka Tatal ke LPSK. Hal itu dilakukan agar Saka Tatal bisa terlindungi lantaran sebagai saksi dan korban. Dari Cerebon, Jawa Barat, Mif Tahudin, Ainews melaporkan. Keluarga salah satu terpidana kasus Vina mendatangi peradi untuk meminta perlindungan. Adik salah satu terpidana kasus Vina mengaku didatangi polisi pada malam hari dan diminta menandatangani sejumlah berkas. Waktu tanggal 23 itu, malam Jumat, saya itu didatangin polisi ke rumah saya, ya, orang tua saya. Itu ada empat orang. Jadi, pas masuk, dia bilang dari Poles Kota Cerebon, dia itu, dua itu jaga pintu, untuk nutupin pintu, yang satu bawa map sama kertas kosong gitu, yang satunya ngobrol sama kita. Pas ngobrol itu tentang Sudirman, dia ngasih kabar dia itu kangen dan keluarga harus ketemu. Nah, pas waktu itu, saya aneh, kok, ada Poles kok ngasih tahu seperti itu, tanpa ada surat, panggilan. Pas waktu itu, saya diminta sama keluarga, dimintain tanda tangan. Nah, saya tidak mau untuk tanda tangan itu, karena itu tidak jelas untuk apa tanda tangannya. Pas saya sudah menolak, polisi itu sudah pulang lah. Nah, pas hari satunya, saya kerja, jam satuan, jam setengah dua-an, itu saya istirahat posisinya. Ada polisi juga, datang, jadi Poles Kota Cerebon, kurang lebihnya enam. Saya, dia mau ketemu sama saya, saya bilang, gak mau, karena saya trauma waktu pas kejadian malam jumat itu. Pas waktu itu, saya nolak, dia maksa buat ketemu. Saya bilang, untuk menyampaikan ke atasan saya, buat minta pendamping. Pas saya sudah bilang kayak gitu, polisi juga mau untuk mendampingi atasan saya. Jadi, ketiga itu, saya, atasan saya, dua, sama saya, saya didampingin, cuma sebentar itu. Setelah itu, atasan saya disuruh keluar, dan di situ, saya dikasih tahu sama kayak pas waktu kejadian malam jumat itu, Sudiriman mau ketemu, dan dia, polisi itu, mau bawa saya ke Polda, posisinya Sudiriman ada di Polda. Polda Jawa Barat menyerahkan sepeda motor milik tersangka PG Setiawan. Motor tersebut digunakan sebagai barang bukti saat penangkapan. Penyerahan sepeda motor dilakukan oleh penyidik di Reskrimum Polda, Jawa Barat, kepada kuasa hukum PG. Menurut kuasa hukum PG, Tommy RM, motor PG dikembalikan karena tidak ada kaitan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Motor dikembalikan bersama barang-barang keperluan PG. Tuh, lihat ada Quran-nya, licok motor. Jadi memang waktu di besok jaga memang lagi puasa itu, waktu hari apa bu? Hari Kamis. Kamis ya? Tuh, lihat punya PG. Alat mandi, ada odol, ada sikat gigi, ada, tuh, odol. PG alias Perong menjalani tes psikologi ke-2 di Gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Barat selama hampir 8 jam. Rencananya PG juga akan menjalani tes poligraf atau tes kebohongan pada rabu mendatang. Pemeriksaan tes psikologi ke-2 PG alias Perong berlangsung selama hampir 8 jam di Gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Barat. Dalam tes psikologi kali ini penyidik memberikan tiga aspek pengetesan psikologi diantaranya intelijensi, afeksi, hingga motorik. Pengujian intelijensi atau kognitif bertujuan untuk kecerdasan dan fungsi otak. Afeksi untuk menjabarkan suatu perasaan dan motorik memeriksa organ tubuh. Meski pemeriksaan psikologi tanpa PG sudah dilakukan, pemeriksaan lainnya akan masih dilakukan penyidik kepada PG. Jadi apakah dari pemeriksaan tiga hal ini, intelijensi, kognitif, kemudian afeksi, motorik ini, apakah bisa menguatkan peristiwa pidana yang dilakukan oleh PG Setiawan atau tidak, kami tidak tahu. Cuma kalau melihat secara keseluruhan, pemeriksaan keperibadian ini, kami penasihat Tugum itu melihat, dia sering interaksi, PG Setiawan itu orang yang baik ya, ramah, kemudian dia konsisten, kemudian dia tegar, tegar. Pencananya PG akan kembali menjalani pemeriksaan pada Rabu Menatang dengan pengetesan poligraf atau tes kebohongan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangistu, Ainis melaporkan. Keinformasi lainnya, pemeriksaan jasad Burhanis, bos rental mobil yang menjadi korban, main hakim sendiri di Pati, Jawa Tengah, oleh pihak keluarganya, akhirnya dimakamkan di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pihak keluarga mendesak kepolisian melalui Kapolri untuk menangkap seluruh pelaku yang terlibat. Sosana duka menyelimuti keluarga almarhum Burhanis, bos rental mobil yang menjadi korban, main hakim sendiri di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Usai menjalani otopsi, jasad korban langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Adik ipar korban, Haji Haryanto, mengaku kakak iparnya sebelum tewas sempat memberitahukan bahwa ia bersama tiga rekannya akan mengambil mobil miliknya yang berada di daerah Pati, Jawa Tengah. Namun dirinya kaget mendapat informasi dari istri korban bahwa Burhanis telah meninggal dunia di Hakimi Masa. Haryanto meminta pihak kepolisian mengusutun tas dan menangkap seluruh pelakunya. Saya selaku perwakilan dari keluarga, betul-betul berharap kepada kepolisian Bapak Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jateng, Bapak Kapolis Papi, betul-betul bisa mengusutun tas atas kejadian yang menimpa kakak kami. Dan berharap betul-betul semua ditangkap. Barang henti, video, foto jelas sudah ada dan insya Allah secara menangkap. Sementara itu, aparat Polresta Pati telah memeriksa 19 orang saksi dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Polisi menetapkan tersangka dari analisa video yang beredar di media sosial. Saat ini, petugas tengah memburu pelaku lainnya yang ikut mengeroyok Burhanis dan tiga rekannya. Sebelumnya, Burhanis seorang pengusaha rental mobil asal Jakarta dan tiga orang rekannya dikeroyok masa saat mengambil mobil miliknya yang dilarikan penyewanya di kecamatan Sukolilopati. Tidak hanya memukul korban dengan kayu dan batu, warga juga membakar mobil korban. Ironisnya, Burhanis akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan tiga rekannya saat ini kondisinya berangsur membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Tim Liputan Nainews melaporkan. Terima kasih. Pererat selatu rahmi antar negara Islam markas dakwah bagian selatan Mekah Arab Saudi mengundang ulama dan pemuka agama Indonesia jelang puncak ibadah haji. Rombongan ulama, guru besar sekaligus konsultan dan pembimbing ibadah jemaah haji Indonesia mendatangi kantor markas dakwah bagian selatan Mekah Arab Saudi. Di pertemuan kali ini, rombongan Indonesia disambut oleh Dr. Ali Nahari, dosen dakwah Universitas Umul Kuro Mekah. Pertemuan ini rutin digelar saat musim haji dan Ramadan dalam rangka menjalin siratu rahmi antar ulama negara Islam. Selain mengundang ulama dari Indonesia, markas dakwah juga mengundang ulama dari Suriah, Madagaskar, Kamboja, dan negara-negara berpenduduk muslim lainnya. Berada di bawah naungan Kementerian Agama Kerajaan Arab Saudi, markas dakwah merupakan lembaga yang berperan dalam melakukan dakwah Islam di kota Mekah dan negara berpenduduk Islam lainnya. Dakwah itu adalah penyebaran, apa pemberian bantuan berupa mushab-mushab, kemudian Al-Quran terjemahan dari berbagai negara yang akan diberikan kepada tamu-tamu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Air zam-zam menjadi air mineral yang paling diburu jemaah haji dan umroh di Tanah Suci. Pihak Rajaan Arab Saudi pun berinovasi dengan mengemas air zam-zam ke dalam botol dan didistribusikan kepada seluruh jemaah di Mekah dan Madinah. Lalu seperti apa proses pengemasannya berikut liputan rekan Lukman Hanafi. Ya saat ini saya menuju ke apri pengelolaan air zam-zam ya ini ada di Mekah. Kita lihat ya perjalanannya seperti apa di dalam prosesnya. Tumpukan karton ini berisi botol air zam-zam kemasan 330 liter. Dan air zam-zam di sini dijamin original karena sumbernya langsung dari kawasan Masjidil Haram dikirim dengan pipa khusus. Saya di Tunggung Kisah Utan ini di Tenggara Sundanya minumnya berdiri. Oh. Tenggara ini selepas tawap dan minum air zam-zam berdiri pada kiri. Untuk melihat lebih dekat proses pengemasannya kami diharuskan steril dengan membungkus sepatu, kepala, dan juga masker mulut. Di tempat ini proses pengemasan dilakukan. Air dimasukkan ke dalam botol dengan proses yang sangat modern. Kemudian secara otomatis botol yang sudah terisi ditempelkan logo merek untuk selanjutnya di packing ke dalam kardus. Di pabrik ini setiap hari mampu mengemas 10.000 botol ukuran 330 mili. Saat ini saya ada di tempat pengemasan air jam-jam. Ini seperti yang kalian lihat. Ini air jam-jam asli murni dan ini dikemas dalam botol untuk didistribusikan dan untuk dikonsumsi umum tentunya. Di saat ini saya ada di pabrik pengemasan air jam-jam ada di Kota Makkah. Sudah lihat ya ini belum ada belum dikasih merek. Ini kembalikan lagi. Nah, dari Mekah, Arab Saudi, teman dan hafi melaporkan. Isak tangis keluarga pecah saat melepas keberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci Mekah. Jamaah haji kelotar 64 dari asal kota Cilogon berjumlah 283 orang yang terdiri dari 155 jamaah laki-laki dan 128 jamaah perempuan dengan usia tertua yakni 92 tahun dan yang termudah 19 tahun. Suasana haru mewarnai keberangkatan jamaah haji asal kota Cilogon, Banten. Sejumlah kerabat menangis dan memeluk erat anggota keluarga mereka yang akan berangkat haji tahun ini. Menurut salah seorang keluarga haji, dirinya merasa terharu melihat saudaranya berangkat haji ke Tanah Suci. Pihak keluarga berharap keluarganya yang berangkat haji dapat selamat dan selalu sehat saat menunaikan haji tahun ini. Jemaah serta petugas haji ini dilepas oleh wali kota Cilogon, Heldi Agustian. Bagi jemaah, diimbau untuk selalu menjaga kesehatan karena cuaca panas di Arab Saudi sangat ekstrim. Sudah sampaikan hari ini kita merangkatkan kuatannya ada 64-283 orang tapi juga kami berimau kepada masyarakat kota Cilogon yang ingin merangkat karena suasana di Arab Saudi ini karena saya 45-45 jam maka kami secara pribadi saya secara pribadi menyiapkan tas ya, tas genok supaya bisa dimasukkan sindal dan yang lainnya. Jemaah haji kota Cilogon, Gelombang 2, kloter 64 dari asal kota Cilogon, Banten, sebanyak 283 orang yang terdiri dari 155 jemaah laki-laki dan 128 jemaah perempuan dengan usia tertua yaitu 92 tahun dan yang termuda 19 tahun. Dari Cilogon, Banten, Iskandar Nasution, Ainyus, melaporkan. Dinas Peternakan yang bekerjasama dengan petugas pemantauan kesehatan hewan melakukan pengecekan hewan kurban yang dijual di pasar hewan Sleman, Yogyakarta. Hasil pemeriksaan ditemukan beberapa hewan sakit dan tak layak digunakan untuk kurban. Tim dinas kesehatan hewan yang bekerjasama dengan dinas pertanian terus melakukan pemantauan sekaligus melakukan pengecekan hewan kurban yang akan dijual belikan. Pengecekan kesehatan hewan kurban tersebut dilakukan di salah satu pasar hewan yang berada di Kelurahan Ambar Ketawang, Sleman, Yogyakarta. Hasil dari pengecekan hewan tersebut ditemukan tiga ekor sapi dalam kondisi sakit dan tak layak untuk dijual dan dijadikan untuk kurban. Sementara para pedagang mengatakan dengan adanya pemeriksaan tersebut sapi-sapi dagangan mereka jadi terjamin sehat dan baik untuk diperjual belikan. Selain untuk mengetahui kesehatan hewan itu sendiri, pengecekan kesehatan hewan tersebut juga untuk mengetahui apakah hewan kurban tersebut layak untuk jadikan kurban atau tidak. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, Ainews, melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Laut Sudunia, sebuah perusahaan penjagaan polusi plastik di laut menggelar aksi bersih pantai di Tanjung Pasir Tanggerang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan pantai dari sampah plastik serta melindungi ekosistem laut. Dalam rangka memperingati Hari Laut Sudunia, Prevented Ocean Plastik Southeast Asia menggelar aksi bersih pantai di kawasan Tanjung Pasir, Tanggerang, Banten, Sabtu pagi. Prevented Ocean Plastik Southeast Asia merupakan perusahaan yang berfokus pada pencegahan polusi plastik di laut melalui berbagai program seperti edukasi, pengumpulan sampah dan kampanye. Acara bersih pantai ini juga melibatkan berbagai organisasi non-pemerintah, pelajar, masyarakat tokal, dan didukung oleh PT Polindo Utama sebagai salah satu perusahaan daur ulang sampah plastik Indonesia. Melalui kegiatan ini, para peserta berhasil mengumpulkan sejumlah besar sampah plastik dan langsung diangkut menggunakan truk dinas kebersihan kota Tangerang. Kita melihat masyarakat masih belum banyak yang menyadari, tapi itu kenapa kita ingin memulainya. Karena kita merasa awareness ini harus datang dari semua masyarakat. Tidak hanya kita, tidak hanya pemerintah, tidak hanya pelaku usaha, recycle, tapi semua masyarakat harus terlibat, harus menyadari kalau bukan kita yang menjaga lingkungan kita, siapa lagi. Sampah yang dikumpulkan banyak sekali, bisa lihat di belakang, tadi hasilnya cukup banyak. Mungkin harapan ke depan seperti apa ini? Harapannya ke depannya masyarakat setempat bisa sadar dengan adanya kegiatan clean up pada hari ini, jadi bisa ke depannya sampah-sampah bisa dibuang pada tempatnya. Prevented Ocean Plastic Southeast Asia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan pantai dari sampah plastik serta melindungi ekosistem laut. Dari Tangerang, Banten, Indra Setia Budi, Anyus melaporkan. Memiliki Kalimantan Utara adalah salah satu wilayah perbatasan sebelah utara, Nusantara. Selain dikenal dengan kekayaan hasil hutan dan tambang, juga banyak tempat wisata alam yang indah. Inilah destinasi wisata Gua Alam Kars Batu Putih yang menjadi salah satu destinasi wisata alam di Kalimantan Utara. Gua Alam Kars Batu Putih yang berada di Desa Karangagung Kabupaten Bolongan Kalimantan Utara memiliki keindahan alam yang masih alami, bahkan masih terjaga keasriannya. Meski akses jalan menuju lokasi gua harus ditempu dengan berjalan kaki, namun masih aman bagi para pengunjung hingga bisa mencapai gua. Nampak di area dalam gua bebatuan yang masih menyimpan cadangan air dari sumber alami, membuat sejuk dan asri kawasan sekitar. Dengan keberadaan Gua Alam Kars Batu Putih, pemerintah daerah berharap tempat ini dapat lebih dikembangkan hingga menarik wisatawan lokal maupun luar negeri. Luar biasa penelusuran kami dalam gua dan ini belum semua gua kami telusuri baru tiga gua yang kami telusuri dan informasinya ada tujuh ya, tujuh gua yang ada di sini. Saya berharap gua ini bisa menjadi destinasi wisata baik itu dalam negeri maupun luar negeri. tak jauh dari lokasi juga terdapat wahana wisata alam Batu Tumpuk yang diharapkan menjadi destinasi wisata alam dan bisa meningkatkan pemasukan daerah. Nanti di Panjangku juga ada Batu Tumpuk sedar itu nanti bergampingan dengan bumi perkembangan kekuaran semata yang rencananya untuk kegiatan remunan daerah di 2024. Bagi Anda khususnya pencinta wisata alam tak ada salahnya datang dan menikmati langsung keindahan wisata alam gua alam khas Batu Putih. Dari Bulungan Kalimantan Utara Usman Codang Ainus melaporkan. Miris pemirsa seorang ibu yang hendak melahirkan di desa Manyamba Timur Kabupaten Majeni Sulawesi Barat terpaksa ditandu oleh warga sejauh 5 km untuk sampai ke puskesmas terdekat akibat akses jalan yang rusak parah. Kondisi jalan yang ada di Manyamba Timur atau di Ratatataring nah ini yang ditandu ini sementara orang yang memilahirkan jadi seperti inilah kondisinya ketika ada orang yang sakit dan ada yang memilahirkan maka jalan itu selalu ditandu. Dalam video amatir yang dirakam warga seorang ibu hamil yang akan melahirkan di desa Manyamba Timur kecamatan Tamaret Sendana Kebuatan Majeni Sulawesi Barat harus ditandu oleh warga bersama anggota Kodim 14.01 Majeni dengan melewati jalan yang rusak dan merumpur serta menanjak saat dibawa ke puskesmas terdekat. Ibu hamil ini ditandu warga sejauh 5 km ke titik penjemputan ambulans. Desa Manyamba ini merupakan wilayah pedalaman kota Majeni yang belum tersentuh pembangunan jalan sehingga setiap warga yang sakit dan ingin melahirkan harus ditandu dengan berjalan kaki sejauh puluhan km agar sampai ke puskesmas terdekat. Kami pun langsung menuju ke dusun Ratatardin di Sama Nyamba sesampainya disana kami pun melakukan tindakan evakuasi evakuasi ibu hamil tersebut bersama warga dengan menggunakan alat tandu seadanya berupa sarung bambu. Warga di sesetempat berharap pemerintah memperbaiki jalan yang rusak agar dapat dilalui kendaraan dengan mudah. Dari Majenis Lomes Cibarat Ali Mukhtar Ainis melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa Ketua Umum PSI Kaisang Pangar berbicara mengenai keinginannya untuk berduet dengan Anis Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Namun keputusan maju di Pilkada akan diputuskan Kaisang pada Agustus mendatang. Ketua Umum PSI Kaisang Pangar berbicara mengenai keinginan dirinya untuk ikut dalam Pilkada Jakarta 2024. Hal tersebut disampaikan Kaisang dalam Youtube GK Hebat. Putra Bungsu Presiden Jokowi ini bicara soal kemungkinan dirinya berduet dengan Anis Baswedan. Hal tersebut bermula saat Kaisang ditanya pilih Jakarta atau Solo. Jadi maunya wali kota Solo atau Jakarta? Kalau bisa disuruh pilih nih? Ya, suruh pilih pilih Jakarta. Jakarta. mau maju berarti atau sekalian Gubernur Pilgub kan bergerak lagi. Oh iya, betul lagi Pilgub. Pilgub. Mungkin juga sama Pak Anis kali ya. Pak Anis! Sementara Kaisang Pangarap juga berbicara soal kemungkinan dirinya ikut dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024. Namun Kaisang menyebut keputusan akan disampaikan pada Agustus mendatang. Sekarang PSI sendiri ada delapan kursi di DKI. Jadi kalau kita lihat sewajarnya PSI bisa mencalonkan Gubernur maupun Wakil Gubernur maupun masih harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kalau ditanya saya maju atau tidak tunggu kejutannya di bulan Agustus. Sementara terkait pernyataan Kaisang Anies Baswedan menyatakan belum ada komunikasi dengan putra Bungsu Presiden Jokowi ini. Tim Liputan AINews melaporkan. Sementara itu Wali Kota Medan Bobi Nasution berencana maju di Pilkada Sumatera Utara. Suami dari Kahiang Ayo itu mulai mendatangi sejumlah partai untuk mendapatkan dukungan. Jelang Pilkada Sumatera Utara 2024 Wali Kota Medan Bobi Nasution mulai bersilaturahmi dengan sejumlah partai politik salah satunya dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kedatangan Bobi ke kantor DPP PKB ini adalah untuk mengikuti uji kelaikan dan kepatutan untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada Serentak 2024. Ketua DPP PKB Sumatera Utara Jafar Suhairi Nasution menyebut Bobi sudah mendapat sinyal baik dari PKB terkait rencana dirinya maju di Pilkub Sumatera Utara. Jafar Suhairi Nasution sinyalnya sangat kuat kemudahan hadiran dia hari ini membawa bertahan berbeda dalam kemudahan sudah betul saya ingin dimedestri tapi dari bahasanya dari industri sudah tinggal kita sabar menunggu sebelumnya Bobi juga mengaku telah berkomunikasi dengan Partai Golkar terkait Pilkada Sumatera Utara Bobi juga tak menampik tentang rencana akan disandingkan dengan Musa Rajeksah namun demikian Bobi mengaku masih menunggu keputusan Partai Golkar Jek ataupun dari Golkar yang kami menyampaikan tapi masih terutam ya bocor-bocorannya mungkin ya mudah-mudahan doain itu akan berpulaukan gandekan sampah atau tidak makanya nanti diumumin nanti diumumin hasil pertemuan hasil diskusi yang saya tahu tentunya ini nanti apapun hasilnya yang kami menyampaikan nanti dari Golkar ataupun dari Pak Mijeknya langsung Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa Presiden Jokowi Dodo berolahraga sepeda di Car Free Day kawasan Bundaran HI Jakarta Dalam kegiatannya tersebut Jokowi turut menyapa dan bersuah foto dengan masyarakat Dengan mengenakan kaos berwarna coklat dan helm berwarna merah putih Presiden Jokowi bersepeda di hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Bundaran HI pada minggu pagi Jokowi mengayu sepeda dengan kecepatan sedang menyusuri jalanan hingga ke kawasan Bundaran HI Nampak sang istri Iriana Jokowi turut mendampingi mengenakan pakaian berwarna putih serta cucunya Jan Etes yang mengenakan kaos berwarna kuning Masyarakat yang berolahraga di kawasan Bundaran HI pun berdesakan ingin bersuah foto dan menyapa Presiden Jokowi bersama keluarga Partai Hanura menggelar Rapimnas Kedua dan Workshop Nasional di kawasan Ancol Jakarta Utara Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang memastikan dalam pilkada yang akan berlangsung pada bulan November 2024 nanti pihaknya membuka ruang bagi masyarakat yang akan mendaftar melalui Partai Hanura Terkait nama-nama calon kepala daerah yang mulai bermunculan Partai Hanura mengaku siap melakukan komunikasi politik Partai Hanura juga terbuka kepada semua partai politik untuk berkoalisi mengusung calon yang memahami permasalahan daerah masing-masing Berapa yang mendaftar di Partai Hanura itu untuk gubernur saja itu 73 Bupati dan Wali Kota 837 Jadi artinya apa? Artinya walaupun Hanura ini mungkin dibilang katakan kecil tapi kok orang percaya yang mendaftar ke tempat kita artinya mereka tahu bahwa kualitas seperti apa Partai kita Pemirsa tak banyak orang yang tahu menjadi pramugari pesawat VIP dan VIP TNI Angkatan Udara bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan Iya berbagai tuntutan pekerjaan yang cukup berat harus siap dijalani Tak kalah dengan maskapep menerbangan komersial tentara nasional Indonesia Angkatan Udara juga diperkuat oleh jajaran pramugari berparas cantik dan menarik di Skadron Udara 17 Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Para pramugari ini adalah wanita Angkatan Udara yang dididik khusus untuk bertugas melayani penerbangan VIP dan VVIP Mulai dari pejabat di lingkungan TNI Panglima TNI para menteri serta presiden dan ibu negara Sebagai prajurit sekaligus pramugari khusus pejabat negara mereka dibekali ilmu kemiliteran seperti mahir memegang senjata hingga terjun payung Pramugari Skadron 17 Sersan Kepala Rizky Pratiwi menceritakan persiapan dan pengalamannya saat menjalankan misi penerbangan Untuk pramugari TNI Angkatan Udara sendiri akan ditempatkan di berbagai macam tipe jenis pesawat diantaranya yang dibutuhkan sesuai misi penerbangan VVIP atau VIP ada tipe Boeing Business Jet kepresidenan kemudian Boeing Klasik ada pesawat Hercules CN295 juga yang terbaru ada pesawat Falcon Untuk cara berkomunikasi kami dengan para penumpang VVIP atau VIP tentu sudah diajarkan sejak kami pendidikan tapi tetap disesuaikan dengan standar kami sebagai seorang tentara nasional Indonesia tentunya Pramugari TNI AU yang profesional dituntut mampu menerapkan prosedur tugasnya sesuai arahan Kepala Staff TNI AU untuk mendukung TNI AU yang ampuh adaptif modern profesional unggul dan humanis Dari Jakarta Rizky Ihwal Adri Setiawan Ainis melaporkan Generasi muda diharapkan tetap semangat menggapai impian mereka Ya, salah satu caranya ialah dengan menyadari kemampuan dan kelebihan diri sendiri Snack kripik kentang nomor satu di tanah air Citato resmi suruhkan Kepanya Lead the Wave sebuah gerakan untuk merangkul semangat autentik self-leadership agar generasi muda dapat meraih impian tanpa terjebak dengan kesuksesan orang lain Dalam kemampuan ini Citato menggandeng S-Coop Won Woo dan Vernon dari ikon K-pop 17 sebagai brand ambasador Ketiganya dipilih keranda didilai berbeda dengan artis lainnya Aksi anggota grup asal Korea Selatan itu pun dianggap mempunyai kesamaan dengan Citato selama ini dimana produk dari PT Indofood Fortuna Magwar ini selalu mengembangkan keunikan sendiri tanpa mengikuti apa yang dilakukan oleh kompetitor Adalah kita mencari brand value yang cocok dengan value dari brand ambasador tersebut dimana kita memilih tiga member ini yaitu S-Coop Won Woo dan Vernon dari 17 Kalau kita lihat mereka terkenal sebagai self-producing idol dalam arti mereka mendobrak template yang udah ada di dunia industri QF atau K-pop mereka mempunyai authenticity leadership dalam arti mereka tidak membawa kesuksesan meniru dari yang apa yang udah ada jadi mereka membawa kesuksesan dengan keunikan mereka sendiri Peluncuran kemanyi Lead the Wave sendiri berada di tiga lokasi masing-masing di Jakarta dan Bekasi dan dihadiri komunitas FN17 yang didominasi kaum muda dengan harapan kampanye ini menjadi inspirasi dalam mencapai mimpi bagi mereka Tim Liputan Hainis melaporkan Pemirsa bagi Anda yang menyukai olahraga bilyar namun terganggu dengan asap rokok nah sebuah tempat di Jakarta Selatan bisa menjadi pilihan bagi Anda ya mengusung konsep family friendly tempat tersebut bersih dari asap rokok alkohol dan judi play billiards play billiards Billy Syahputra mengatakan play billiards memberikan fasilitas yang dapat dikunjungi oleh semua kalangan bahkan keluarga yang membawa anak kenapa konsep kita family friendly karena kita akan mentwis pemikiran orang-orang yang beranggapan mau mau sekali lagi negatif terhadap cabang olahraga bilyar gitu kemungkinan besar insya Allah kita akan terus menyajikan tema yang bisa dibilang family friendly tanpa adanya sedikit pun asap rokok di area meja bilyar dan tanpa adanya alkohol harapannya sih apalagi untuk warga Jakarta Selatan bisa main ke tempat bilyar dari yang tua sampai yang muda anak kecil pun semua bisa masuk di sini jadi benar-benar family friendly makanya di sini saya mau ngajak anak dan keluarga saya di sini terus tempatnya juga di mal lebih dekat aksesnya di daerah Fort Mewati One Bell Park kemudian nanti mungkin anak saya akan saya didik sebagai pemain bilyar nah sekarang dia juga mulai bisa nih main megang stick main bola ya pokoknya di sini makanan juga banyak makanannya bisa untuk anak kecil jus ada banyak jadi tunggu apa lagi kini anda bisa membawa seluruh keluarga untuk bermain bilyard sepuasnya di play bilyard dengan nyaman dan aman dari Jakarta Henry Aprila Rizky Solehuddin High News melaporkan aksi aksi bela palestina di kawasan patung kuda Jakarta didatangi warga sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat aksi diselenggarakan oleh ARI BP Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina masyarakat umum mahasiswa serta sejumlah organisasi Islam aksi ini bertemakan bermilyar dukungan untuk Gaza dan Palestina masa prihatin dengan serangan Israel di pengungsian Rafa dimana serangan ini menelan korban jiwa yang didominasi kaum perempuan dan anak-anak tidak ada tidak ada yang lain selain kita membela penuh Palestina sudah kita sudah tidak memusahkan boksan kita bahkan sudah muak itu melihat pembantaian dari anak-anak Gaza terutama tanah terakhir di kota Rafa kita sudah bosan untuk melihat anak-anak yang terbantai perindasan yang terjadi yang selalu kita lihat di media kita tidak tidak tahan melihat itu di internet dan kita ingin mengungkapkan rasa peduli kita dalam bentuk aksi nyata salah satunya dengan menghadiri acara-acara seperti ini mengajak semua pihak bersatu untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel semuanya tim liputan AINUS melaporkan pemirsa dalam aksi damai bela Palestina pada hari minggu kemarin masa memberikan kartu merah terhadap Israel kartu merah ini menadakan kekajian Israel dalam genusida di Gaza sudah sangat melukai hati nurani manusia pada umumnya dan berikut laporan Kevin Pakan yang mewawancarai pemimpin redaksi AINUS Aiman Wicaksono di lokasi aksi damai Pemirsa ribuan warga padati Bundaran Patung Kuda Jakarta untuk menyuarakan aksi bela Palestina seperti di belakang saya saat ini ribuan warga terus datang ke Bundaran Patung Kuda untuk menyuarakan dan juga memberikan semangat dan selawatan untuk masyarakat Palestina untuk bisa bebas dari serangan Israel banyak masyarakat yang datang berjibaku untuk sama-sama mendoakan terbaik untuk adanya keperdekaan dan juga kelebasan warga Palestina Pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan pemimpin redaksi AINUS yang juga turut hadir untuk bagaimana menyuarakan dan juga memberikan harapan terbaik tentunya untuk masyarakat Palestina ada Mas Aiman Wicaksono selamat sore Mas Aiman Kevin selamat sore Mas untuk aksi bela Palestina pada saat ini bagaimana dukungan khusus dari Mas Aiman terhadap masyarakat Palestina saya menunjukkan dulu ya sebentar kartu merah yang kemudian dibawa oleh para peserta aksi hari ini ini merupakan kartu merah yang diberikan kepada Zionis Israel untuk segera menghentikan agresi militer mereka karena kita bicara sekarang bukan soal agama tertentu bukan bicara soal kelompok tertentu tapi ini bicara soal kemanusiaan sekali lagi saya garis bawahi kemanusiaan kenapa? karena sekarang di Palestina terutama di Gaza ya khususnya di Gaza Tengah itu kemudian air saja susah jangankan makanan jangankan tempat tinggal belum lagi bom-bom yang kemudian terjadi di sana korban yang berjatuhan setiap hari ini memasuki bulan ke-8 apakah kita yang masih merasa manusia ini tidak tergerak nurani kita untuk kemudian menyuarakan bagaimana kemudian penderitaan sesama manusia di sana sekali lagi ini merupakan gerakan kemanusiaan yang harus kita gulirkan sampai kemudian dihentikan agresi militer tersebut karena ini merupakan saudara kita sesama manusia dan kita punya kewajiban untuk mengingatkan negara-negara dunia agar sedang menghentikan agresi-agresi militer tersebut dengan ada seperti ini tentu sekarang tidak ada sekat tidak ada batas kita bisa mengirimkan pesan ini dalam hitungan detik lewat media sosial dan saya yakin saudara-saudara kita di Palestina juga mengetahui aksi ini dan aksi ini juga kan bukan hanya hari ini kemarin kita lihat di beberapa daerah hari ini juga di beberapa daerah dan hari ini sore ini dilakukan di Jakarta saya lihat ini di jalan Medan Merdeka Selatan Tamrin dan sekitarnya sulit untuk berjalan dan ini menunjukkan bagaimana kemudian kepedulian para peserta aksi ini terhadap nilai-nilai manusia dan ini harus terus dipupuk untuk Palestina untuk Indonesia dan kita berikan nurani ingat kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran kemudian kemudian dia mengabdi kepada masyarakat warga dan manusiaan oleh karena itu nilai-nilai yang kemudian kita pegang ini sejalan dengan apa yang kita lakukan hari ini dan ini perlu kemudian untuk didukung bagaimana kemudian rasa kemanusiaan itu harus dibela demi kebenaran karena ini bicara soal nurani bagaimana kemudian kesulitan bagaimana kemudian penderitaan bagaimana kemudian korban pewas luka cacat dan lain sebagainya itu harus dihentikan terima kasih Pak Saiman semoga apa yang diharapkan dari Pak Saiman dan juga teman-teman dari warga Jakarta sekitar dapat terkabulkan dan pasir-pasir dapat memberikan kebebasan terima kasih Pak Saiman selamat sore dari Jakarta Kevin Bakan Muhammad Firmansyah Ainews melaporkan pemerintah eskalasi serangan Israel yang meningkat menjadi bahasan khusus para menteri luar negeri dari negara-negara D8 dalam KTT luar biasa yang berlangsung di Istanbul, Turki Bantuan kemanusiaan yang tidak lancar menjadi salah satu keprihatinan utama Kelompok negara berkembang 8 atau D8 adalah Indonesia Turki Malaysia Mesir Pakistan Bangladesh dan Nigeria Pertemuan luar biasa D8 belum lama ini didasari pemikiran untuk memperkuat kerja organisasi kerjasama Islam untuk Palestina di tengah situasi kemanusiaan yang kian buruk di Gaza Menteri luar negeri Retno Marsudi menyuruhkan gencatan senjata permanen secara konsisten untuk lekas mencapai perdamaian dari instabul Turki Menlo Retno akan meneruskan perjalanan menuju Norwegia Nomor 2 Kita harus terus berupaya mendorong agar Palestina dapat menjadi anggota penuh PBB Ini bukan jalan yang mudah tetapi kita harus terus berupaya D8 harus menjadi driving force bagi upaya ini Nomor 3 Negara D8 harus terus menyuarakan pentingnya kelancaran bantuan atau unhindered humanitarian assistance dan mendukung kerja UNRWA Saya sampaikan Indonesia sudah beberapa kali meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA Indonesia juga terus memberikan bantuan kemanusiaan sesuai dengan kebutuhan lapangan Tentunya bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing negara anggota Yang penting adalah spirit solidaritas kita Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup I News pagi hari ini akhir kata saya Galuh Pandu dan saya Cika Mutazam undur diri terima kasih selamat pagi dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati